Hi Bebku, welcome back to my youtube channel, balik lagi dengan aku Fiska, di video kali ini aku bakal mereview produk makeup ini produk makeupnya dari luar, jadi ini namanya lamuslan, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya sudah, like videonya juga kalau kalian suka sama review produk kayak gini disini tuh aku baru beli lamuslan, itu harganya murah-murah banget, ini dikirim dari luar, aku beli di Shopee, di official store lamuslan dan yang aku kaget adalah si paket ini tuh dateng tuh kecil-kecil banget gitu, aku kira tuh aku emang belinya yang mini ya tapi aku kira seminimininya tuh gak bakal kayak bener-bener mini gitu, yang aku bilang mini-mini tuh ya jadi disini aku beli 4 produk, yang pertama disini ada eyelinernya, ini packagingnya eyelinernya kayak gini, warnanya lucu banget kayak warna-warna sunset gitu, dia harganya cuma Rp17.000 jadi untuk eyelinernya sendiri ada dua, yang pertama itu yang warna black yang kayak gini terus yang satu lagi, yang aku punya ini hitam gold, ini packagingnya kayak gini, cantik banget ya terus katanya ini seri siang terbarunya, jadi packagingnya tuh kayak warna gold gini loh Beb, gold hitam gitu, warnanya cantik banget terus disini ada tulisannya lamuslan gitu, dan di belakangnya ada tulisan sexy glamour eyeliner, mantap terus, ini kan ujungnya tuh kayak gini ya Beb, ini ujungnya tuh kayak gampang banget aplikatornya buat diaplikasiin terus kalo yang satunya, itu aplikatornya tuh bener-bener spidol gitu, kayaknya yang terlihat tuh seperti itu, terus pendek gitu loh Beb tuh, kalian lihat sedikit kayak pendek banget gitu, ujungnya aku lebih suka eyeliner yang kayak gini, maksudnya yang aplikatornya tuh kayak kuas gitu loh Beb aku udah nyobain sih kemarin sebenernya, aku jadi udah curi star duluan oke, disini aku bakal makeup-an dulu kali ya, sebetulan tuh, tuh, tuh nah disini aku bakal nyobain eyeliner-nya juga, ini kalian harus lihat tuh, segampang itu tuh, dia bisa sampai tipis banget gini terus, ini yang tebalnya ya, ini yang tipisnya dan ini udah kering Beb, gila gak? dia tahan air dan tahan lama banget, kemarin aku pakai seharian dan gak luntur sama sekali jadi ini kita langsung pakai aja ke mataku ini gampang banget Beb, jadi kalian tinggal kayak sah, kalian coret gitu aja gak perlu kalian tekan sama sekali terus, disini tuh, aku coret gitu aja tuh, dia gampang banget keluarnya tau tuh, bener-bener segampang itu dan senyaman itu udah, segampang itu aja dan senyaman itu aplikatornya kalian menurut aku wajib punya parah sih, Rp17.000 dengan kualitas sebagus ini ini udah kering, ini aku bakal lanjutin di matau satunya lagi terus, lanjut disini aku punya blush on ini blush onnya dari lamus land ini shade yang B07 Amour jadi blush on ini harganya cuma Rp19.000 ada 8 warna, jadi kalian bebas pilih warna apa aja dan warnanya tuh cantik-cantik semuanya gitu loh packaging dalanya kayak gini, cantik banget ini tuh kayak vokalur gitu, cuman menurut aku ini lebih bagus packagingnya untuk blush onnya ini belakangnya ada shadenya ini shade Amour yang warnanya tuh kayak gini Beb kalau aku pegang, dia lembut banget, super duper lembut powdernya tuh dan warnanya tuh kayak gini tuh, dia pigmented banget kan jadi aku langsung cobain aja biar kalian lihat sendiri hasilnya di pipi aku gimana terus aku pake di pipi aku tuh, dia gampang banget buat di blendnya cantik kan namanya, gak tau ya di kameranya keliatan apa gak semoga semoga keliatan ya di kamera ya oke ini hasilnya setelah aku pake blush onnya gak tau di kamera apa keliatan apa gak dia powder blush gini, tapi gak terlalu banyak powder yang berjatuhan kemarin aku pake ini dia tahan banget seharian aku keringetan nih, dia tetep stay tetep keliatan si blush onnya bagus banget aku gak ada nyesel sih kenapa aku ngebelinya kayak banyakan gitu ya kayak eyeliner gitu tuh belinya agak banyakan terus blush onnya beberapa kebeli gitu selanjut yang terakhir disini aku bilang kayak kecil-kecil banget bener-bener mini semini-mininya ukuran blush on yang kayak gini kotaknya kalah sama ukuran lipsticknya tuh, gila gak? kecil banget kan? ini lipsticknya Beb jadi disini ada dua tipe dua-duanya punya 12 warna dan itu bagus-bagus dan cantik-cantik semua aku jujur gak pernah pake sama sekali yang gini, ini kayak kecil banget gitu nah disini yang lamus len ini ada 3 ini aku ambil varian yang A itu ada A ada 12 pokoknya aku lupa ini kalian bisa liat disini aja semuanya, ini yang untuk lamus len gold coseris semua produk lamus len ini udah ada expired date-nya dan dia juga gak dicoba sama binatang ya terus produknya juga bisa didaul ulang ini Beb dalamnya cute banget gila gila sih cute banget kayak gini ini yang matte ya ada warna 07 gindi, gindi ya sama saya ya gindi, terus 02 touch sama satu lagi 04 rebel oh yang satunya kotak sekarang yang satunya bulat oh gila kecil banget sumpah ini kecil banget disini untuk glossingnya yang lip glossnya aku punya 02 touch terus ini 05 brave sama 09 taupe dan ini swatchnya dia teksturnya emang cair gitu tapi yang aku gak suka yang aku gak suka adalah formulanya itu bikin bibir aku tuh kering gitu loh Beb dan warna-warnanya kan ini ada 3 warna ya sebenernya warna-warnanya pas dipake di bibir aku tuh kayak gak terlalu masuk gitu warnanya padahal aku cari warna-warna yang ini warna-warna yang aman sih menurut aku harusnya bisa masuk di bibir aku tapi ternyata pas dipake tuh di bibir tuh kayak merasa agak-agak sedikit pucet gitu dan aneh banget terus ini lipstick matte nya dia emang gampang banget buat kering dia bikin apa sih kayak garis-garis bibir aku tuh keliatan dia emang ringan banget sih formula nya emang ringan gitu cuman kayak lipsticknya gak nempel di bibir aku jadi udah aku bawa minum dan ternyata kalo misalnya dipake lama buat makan atau minum dia bakal ngeletek ini udah mulai ngeletek Beb dia kena basah gitu aja udah mulai ngeletek ngeletek gitu untuk yang matte nya kayaknya aku gak bakal rekomendasiin buat kalian nih kalo di swatch kayak gini tuh jadi cantik banget gitu warnanya pas dipake di bibir tuh aneh gitu warnanya ini aku hapus sekarang kita lanjut ke lipgloss ini baru mulai doang ya baru mulai pake lipgloss nya hahaha sumpah ini lipgloss nya bikin bibir aku kayak comper banget gitu lipgloss nya tuh ringan banget dan enak banget buat dipakenya sekali lagi aku gak begitu suka sama formulanya kita next dulu ya terus ini yang kedua yang warna 04 oke jadi untuk lipgloss yang kedua ini lebih nyaman dipakenya dan aku kayak cuman pakein sedikit doang dan warnanya masih bisa masuk di bibir aku ya padahal warnanya ungu ungu banget dan ini enak banget aku suka aku suka untuk formula aku gak ngerti ya kayaknya formulanya tuh beda-beda dari lipgloss nya sendiri gak nyangka dong aku kira bakal sama gitu tiga-tiganya ternyata enggak so next ini yang ketiga lipgloss nya yang warna yang warna 07 gindi gindi apa gindi sih gindi deh kayaknya gindi ini aku suka formulanya kok enak ya apa aku salah pakenya tadi ini aku pakenya kayak sedikit-dikit aja gitu terus aku gituin kalo untuk yang matte itu mau gimana pun tetep gak bagus gitu hasilnya di bibir aku walaupun aku pakenya dikit atau banyak tetep gak bagus hasilnya oke aku masih penasaran sama warna yang ini kan tadi yang 02 yang touch ya ayo kita coba aku bakal balik lagi bentar ini misalnya kalian pake makan dan si jadi ini adalah tipe-tipe lipgloss yang kayak minyaknya ilang terus dia bakal meninggalkan warna kayak lip tint gitu loh beb keren sih bagus sih dan tunggu tunggu aku penasaran masih sama yang ini apa aku pakenya tadi salah ya caranya ya iya beb kayaknya aku salah beb tadi beb cara pakenya beb kalo kita swatchnya agak berlebihan tuh dia kayak gak bagus gitu loh beb warnanya kayak meninggalkan eh tekstur yang bikin bibir gak enak gitu ini beneran sedikit doang dan warnanya bagus ini tadi aku abis pake yang warna apa sih warna merah ya terus ini aku timpa pake warna yang touch 02 jadinya cantik banget kalo kalian suka yang glossy glossy dan kayak ini jatuhnya kayak liptin gitu bagus banget hasilnya dan gak bikin bibir aku kering dan ini bibir aku kayak bagus cantik banget aja gitu untuk dua produknya sebenernya sama-sama ringan tapi aku lebih milih yang si lipgloss deh kayaknya untuk yang lipglossnya aku gak nyesel sih buat belinya by the way apa kalian pernah juga nih nyobain si lamus line kalian bisa komen di bawah ya produk lamus line apa yang paling favorit kalian so itu aja review produk dari aku hari ini makasih banyak udah nonton makasih juga yang udah subscribe channel ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan i'll see you on my next video bye bye